Pelaku usaha roti rumahan di Kota Malang, Jawa Timur berusaha bertahan di tengah mahalnya harga telur. Mereka menyiasatinya dengan membuat produk baru dengan kualitas bagus dan harga lebih mahal. Cara itu salah satunya dilakukan oleh pelaku usaha roti rumahan yang merupakan pasangan suami istri, yakni Adrian Setiawan dan Sri Rahayu, warga Jalan Kresna, Kota Malang, Jawa Timur. Mereka menyiasati kenaikan harga telur dengan cara meningkatkan kualitas roti, seperti membuat varian baru dengan kualitas premium, lalu dijual dengan harga lebih tinggi. Cara itu dilakukan untuk menyiasati naiknya harga bahan baku roti seperti telur, tepung terigu, dan mentega. Dampaknya sangat besar sekali, yang mana kita rasakan dampaknya pada keuntungan. Jadi keuntungan kita ini sangat berkurang plastik sekali. Jadi di sini gimana caranya kita bisa dapat keuntungan yang sama, ya kita harus kreatif. Untuk saat ini kita masih belum ada cara untuk mengakilinya, cuma kita punya istilahnya jalan untuk mengagrip. Jadi roti produk kita kita upgrade, kita naikkan harga, dan kualitas juga kita naikkan. Dan kita sesuaikan upgrade-an itu dengan harga pasar. Nah dari situ kita bisa istilahnya menutupi. Bahkan kita bisa untung dari situ. Dalam sehari, Andrian beserta istrinya bisa memproduksi 300 roti, bahkan jika banyak pesanan bisa mencapai 1000 roti.